Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehobi untuk sobat pecinta ayam semua Jumpa lagi dengan saya di channel Ava Farm Di video kali ini saya akan memberikan tips dan cara tentang pengalaman saya memilih Indukan pejantan ayam bangkok yang baik dan benar Oke sebelum kita masuk dalam pembahasan Bagi sobat yang belum subscribe channel Ava Farm Silahkan subscribe dulu channel Ava Farm Supaya channel ini tetap selalu berkembang Dan akan selalu update memberikan informasi-informasi tentang dunia perayaman Dan perawatan serta penyebatan penyakit pada ayam Terima kasih yang sudah subscribe Jangan lupa klik tombol loncengnya Biar sobat pencinta ayam semua tidak lagi ketinggalan video-video menarik lainnya Tentang dunia perayaman Jika sobat suka video ini Jangan lupa like video ini Dan share ke sobat pencinta ayam yang lainnya Supaya sobat yang lain yang belum tahu bisa mengetahuinya Oke kalau sudah kita langsung saja masuk dalam pembahasan Dulu pada zamannya kalau di sewaktu saya masih belajar tentang dunia perayaman Saya dulu sering disuruh menghafalkan ciri-ciri fisik ayam Kepala ayam, bentuk leher, dan gaya tarung ayam Untuk prediksi seperti itu Di zaman sekarang tidak bisa dijadikan jaminan dan patokan Karena sekarang banyak sekali jenis-jenis ayam modern yang disilangkan Dan mempunyai seolah yang modern juga Contoh ayam pakoi Ayam pakoi mempunyai gaya yang sangat berbeda daripada dibandingkan dengan ayam zaman dahulu Ayam pakoi memiliki kriteria yang mainnya brutal Main atas, main bawah, brutal dari belakang, dari samping Dan jika dinilai disamakan dengan ayam zaman dahulu Sudah tidak mudah diprediksi lagi Kalau ayam zaman dahulu Ayam mudah sekali diprediksi Karena hanya ada ayam jenis birma, saikon, dan bangkok Jadi mudah sekali untuk diprediksi Dengan bentuk kepala yang seperti ini Bentuk badan seperti ini Postur badan dan kakek-kakek seperti ini Mudah sekali diprediksi pada zaman dahulu Kalau zaman sekarang sudah tidak bisa lagi Karena sekarang sudah banyak jenis-jenis ayam modern Percaya sama saya Sekarang susah sekali dinilai dari bentuk fisik ayam Karena peternak sekarang banyak yang asal-asalan dalam peternak ayam Ayam jelek juga diternak Tapi ya ada juga peternak yang benar-benar menunjukkan kualitas ayamnya Insya Allah peternak pasti akan menunjukkan kualitas ayamnya Apalagi sekarang jamannya sudah canggih Ayam bisa di video ketika bertarung Untuk menunjukkan kualitasnya lewat video setidaknya Intinya sekarang kalau beli ayam Kalau beli ayam itu harus dites terlebih dahulu Sekiranya ayam itu sudah layak untuk dites Mending beli ayam harus dites dahulu Jadi sesuaikan dengan keinginan Anda Dari segi gaya tarungnya Pukulannya sesuaikan Sesuaikan dengan keinginan Anda Ayam import Ayam dari luar negeri belum tentu bagus Karena di luar sana juga banyak yang hanya sekedar peternak Jadi jangan sampai tergiur oleh ayam import atau ayam mahal Belum tentu bagus Mesti harus dites terlebih dahulu Jadi kalau sobat ingin memilih ayam yang bagus Intinya harus dites terlebih dahulu Sesuaikan dengan keinginan teman-teman Maka dari itu sebelum teman-teman memilih ayam Pastikan teman-teman sudah belajar tentang ayam Biar teman-teman tidak mudah tertipu ketika membeli ayam Yang selanjutnya jika ayam sudah diperbolehkan dites Pastikan pilih ayam yang mainnya aman Ayam yang mainnya di bawah belum tentu ayam itu jelek Karena apa? Kalau dulu mungkin pada zaman dulu ayam main atas pasti sudah bagus Ayam main bawah itu jelek Tapi sekarang belum tentu Ayam sekarang itu yang penting mainnya aman Karena sekarang banyak sekali jenis-jenis ayam modern yang mainnya juga ke bawah Ayam jaman-jaman dulu Kalau ayam mainnya seolahnya cuma atas Selesai sudah Kalau ketemu ayam-ayam modern seperti sekarang Jadi tips yang pertama Carilah ayam yang mainnya aman Yang pandai menyembunyikan kepalanya Entah di bawah maupun di atas Sembunyi di atas Nyayap atau di bawah Nempel masuk ke belakang Kalau kepalanya hanya ditaruh di depan Sudah dipastikan itu jelek Karena apa? Kepalanya sangat mudah kena pukul atau kena jalu Karena dari itu carilah ayam yang main seolahnya aman Main di bawah tidak masalah Yang penting tempel masuk ke dalam belakang tubuh lawan Dan pastikan ayam jika dipukul tidak kaget-kaget Jadi ayam mau mukul ya harus juga mau doyan dipukul Jika dipukul ayamnya tidak jingkat-jingkat Dan yang selanjutnya Pastikan pukulannya keras sesuai sasaran Tidak perlu berbunyi keras Karena kadang ayam yang berbunyi keras pukulannya Biasanya yang berbunyi keras itu bukan kakinya Melainkan sayapnya Jadi teman-teman harus jeli melihat pukulan ayamnya Sesuai sasarannya atau tidak Kalau semisal mukulnya kepala ya harus kena kepala Pukulnya badan ya kena badannya Jika teman-teman menemukan kriteria ayam seperti ini Yang main aman, pukul bagus, perihalalah dengan baik Berilah suplemen, vitamin, dan olahraga yang teratur Dan tips yang terakhir Pastikan fisik ayam jangan sampai cacat Kaki siku tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit Kalau bisa kaki ayam agak sedikit menekuk Biasanya sudah dipastikan pukulannya itu akan keras Nah itu tadi tips dari saya untuk memilih indukan pejantan Atau ayam bangkok pejantan yang baik dan benar menurut pengalaman saya Jika sobat ada cara lain untuk memilih indukan bangkok yang baik Silahkan tulis di kolom komentar ya Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel AvaFound Supaya channel ini tetap berkembang Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video menarik lainnya Sampai jumpa Sampai jumpa